Tusan hektar tanaman padi di Klatenjo tengah terendam banjir loapan sungai Dengkleng. Selain sawah, loapan air sungai juga menggenangi sejumlah rumah warga. Tanaman padi yang terendam banjir berada di Dukuh Balong, Desa Keragilan, Kecamatan Gantiwarno, Klaten. Sedikitnya ada 91 hektar masih tergenang banjir. Padahal para petani baru saja memasuki masa tanam. Banjir ini merupakan loapan sungai Dengkeng yang salah satu sungai terbesar di Klaten. Saluran irigas yang dibuat warga tidak berpengaruh banyak. Beberapa petani hingga kini bahkan tidak berani memulai masa tanam mereka. Selain merendam sawah, banjir juga sempat merendam sejumlah rumah di Dukuh Balong.